Pak Hans, cek sound dulu apakah keterimanya bagus di sana Pak? Terkopi, 123 di monitor. Oke, selamat siang apa kabar semua rekan-rekan seperjuangan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik dan makmur semua dan bahagia ya. Minggu kemarin memang ada pesta pora di Grand Visata. Waduh, hari Sabtu dan Minggu itu jedang-jedung orang jualan seperti kacang goreng, jualan rumah. Padahal kondisinya lagi PPKM, wow. Jadi kita berharap sekali bahwa nanti bulan Agustus itu bisa tercapai sold out 100%. Gitu ya Pak Hans ya, semua habis satu klaster. Nah, untuk menjawab kemarin masih ada beberapa pertanyaan soal landing page. Jadi banyak sekali keluhan dari teman-teman mengenai cara membuat landing page. Nah, karena banyak problem di sana. Nah, makanya hari ini kita akan bikin workshop untuk pendalaman mengenai landing page yang paling sederhana. Nah, mungkin nanti dalam perjalanannya bisa juga menjawab untuk masalah-masalah seperti kok saya punya website atau landing page itu nggak ke ranking di Google, nggak muncul. Atau kok, apa namanya, lamban sekali ya misalnya. Dan banyak pertanyaan lain. Nah, mungkin nanti akan terjawab di sini juga karena kita akan masuk ke bagian dalamnya. Jadi kita akan segera tanpa harus berlama-lama kita mulai saja. Oke. Oke, sorry belum di-share screen. Baik, jadi namanya landing page itu sama website ya mirip-mirip lah ya pada prinsipnya kita anggap aja sama lah. Nah, memang ada karakteristiknya bahwa kalau landing page itu biasanya cuma satu halaman yang semuanya sudah masuk di situ untuk jadi jembatan, memberikan informasi yang lebih dalam buat para calon pembeli untuk menentukan keputusan sebelum mereka masuk ke tahap selanjutnya. Nah, kalau website berarti dia halamannya lebih banyak, kurang lebih simpelnya gitu aja deh. Nah, kita akan coba menyajikan gimana caranya bikin landing page itu yang instan. yang paling gampang, paling cepat. Oke. Karena gini, banyak sekali masalah terutama di teman-teman semua yang belum terlalu familiar dengan internet dan teknologi begitu. Sehingga mereka tuh selalu mengeluhnya adalah saya gapek, gak ngerti yang gitu-gitu. Dan apalagi SEO, apa sih SEO, SEO apaan juga belum begitu jelas. Nah, nanti ya kita singgung sedikit lah. Kemudian, udah pernah bikin tapi gak muncul waktu di-search. Kenapa ya, aneh ini. Kemudian ada lagi yang bilang, aduh bingung cara bikinnya. Bayarnya mahal. Kalau di mana-mana misalnya sekarang banyak sekali website, web builder yang menawarkan website gratis. Kayak misalnya kayak Wix, dan banyak lah kalau cari di Google itu muncul semuanya. Nah, memang ada versi gratisannya, tetapi itu sangat-sangat standar, basic banget. Dan itu diciptakan sengaja untuk jadi pancingan. Jadi, begitu kita udah enak-enak bikin, bagus ternyata kurang ini, kurang itu. Nah, kurang ini, kurang itunya harus bayar. Akhirnya, bayar sekali lama-lama jadi banyak. Karena kepengen ini, kepengen nambah itu. Makin lama, boros juga. Tapi ada cara lain yang bisa mengatasi itu. Ada yang bilang juga, udah nyoba sih, tapi sulit banget gitu. Nah, kemudian ada, aduh saya takut gagal lah. Ya bener-bener gak ngerti, awam. Jadi gimana ya, makanya ini diadakan supaya bisa langsung praktek juga. Bareng-bareng kita. Nah, caranya adalah ada solusinya. Solusinya adalah ternyata ada kok cara yang sangat-sangat mudah. Gampang banget lah. Beneran gampang. Dan semuanya sudah built-in. Artinya gini, kalau WordPress dan website lain itu semuanya terpisah-pisah. Nah, dari mulai servernya, website-nya sendiri, kemudian setelah itu harus ada plug-in-plug-insnya. Sebagian gratis, sebagian berbayar, lalu kemudian masih ada perintilan-perintilan macam-macam. Kepengen ini harus nambahin plug-in itu. Kepengen apa harus nambahin dan puyeng juga ngurusinnya. Nah, ini solusinya sudah built-in. Semuanya jadi satu. Dari mulai servernya, website-nya, sampai SEO-nya, semuanya udah dibuat sangat-sangat simple. Dan pasti muncul di Google Search Resort. Karena produknya Google sendiri, jadi otomatis dia lebih mudah untuk mengenali dia punya natural environment, apa, lingkungan alaminya dia. Mudahnya kayak gimana? Ya, sama aja kayak pakai words lah, seperti ngetik gitu. Tinggal ceplak-ceplak-ceplak aja udah. Tinggal masukin edit, masukin edit. Dan pastinya gratis. Please, enggak pakai bayar apapun. Itu tinggal ceplak-ceplak edit. Praktis, siapapun bisa, udah kayak ngetik aja biasa. Cuman di sini kita tambahkan gambar lah supaya menarik. Nah, nanti kita di bagian prakteknya kita akan lihat bareng-bareng. Nah, jadi saya sih ngusulinnya pakai blogger ya. Namanya blogger atau blogspot. Secara produk dia disebut blogspot, tetapi secara alamat dia pakainya blogger. Nah, ini bentuknya blog. Jadi, sangat versatile. Maksudnya sangat mudah digunakan dan kegunaannya banyak sekali. Selain masukin landing page di situ, bisa masukin juga misalnya ada promo atau pengumuman info. Misalnya kayak kemarin sold out 100%, bahkan lebih. Offer sold gitu. Kita tampilkan di situ. Besoknya kita kasih keterangan apa lagi. Besoknya kita kasih sitemap apa lagi. Terus, kita memberikan informasi mengenai sebuah produk. Dan ini adalah yang pertama itu mudah. Sangat mudah. Kedua praktis. Dan ketiga itu gratis. Jadi, nggak perlu lagi bikin yang mahal. Terus, ada juga yang ngomong. Kalau di Google tuh suka ada kan perusahaan atau apa yang nawarkan pembuatan landing page. Bagus. Tetapi bayarnya mahal. Jadi, kadang-kadang buat yang sedang, apalagi situasi begini, uang jadi sangat berharga. Cash is king. Makanya, daripada untuk bayar-bayar begitu, mendingan untuk niklar di Google atau di Instagram. Sehingga banyak visitor, kita bisa dapat ketemu peluang dan kesempatan yang baru. Nah, kita langsung praktek. Jadi, teman-teman kalau yang punya, apa yang sedang menghadapi laptop, boleh juga sambil dibuka-buka kita coba bareng-bareng ya. Jadi, yang pertama, saya coba share screen ya. Moga-moga. Sebentar. Ini apakah bisa dilihat, ya maksudnya Pak Hans, boleh minta tolong Pak Hans. Di sana keterimanya gimana? Apakah terlihat? Publish your passion? Sudah, sudah. Sudah ya? Oke. Baik. Nah, jadi kalau teman-teman masuk di Google Search, cari aja blogger. Tulisan G-nya itu 2-B-L-O-G-G-E-R. Klik aja. Terus nanti kan muncul blogger.com. Nanti di klik, nah muncul seperti ini nih, publish your passion ini. Nah, saya rasa semua dari kita pasti punya account Gmail atau account Google. Jadi, tapi kalau nggak punya, ya bikin aja, kan simple. Nah, setelah masuk di halaman ini, ini kita tuh tinggal klik sign in aja. Sign in. nanti akan muncul halaman untuk login, ya. Nah, kita pakai. Saya pakai yang ini aja. Oke, sekarang kita udah masuk. Nah, oh ini ada sisa-sisa mainannya anak saya, dia lagi bikin, apa dia lagi belajar bikin blog juga. Nah, ini kita bikin aja baru ya, misalnya new blog. Kalau teman-teman langsung dari sana pasti munculnya begini, ini choose a name for your blog. Nah, kita masukin aja title-nya, misalnya pakai nama apa ya, Jeren Wisata lah. Ini contoh aja. Nah, adresnya, Jeren Wisata. Oh, udah ada yang pakai. Jadi, kita pakai Bekasi. Contoh. Oke. Nah. Oke, sekarang kita save. Ini alamatnya nanti ini ya, Jeren Wisata Bekasi ini. Nah, nanti akan muncul di halaman berikutnya udah, ini udah halaman dashboard iklan, apa dashboard website-nya kita. Di sini kalau misalnya mau langsung bikin, tinggal klik new post aja nih, yang sebelah kiri. Klik new post. Langsung muncul title-nya dan ini seperti MS Words ya. Misalnya kita bikin, contoh aja nih, 8 Perfect Home. Klien Wisata Bekasi. Nah, kemudian di paling atas saya mau kasih babar, foto, foto hero image-nya. Nah, misalnya saya mau pakai foto ini deh. Ini akan muncul nanti. Oke. Nah, ini kita besarkan ya, supaya kelihatan full P. Nah. Betul. Terus kemudian kita kasih judul. Misalnya, ya, judulnya misalnya sama deh. 08 Perfect Home. Kita copy, taruh di bawah. Lalu, kita masukin teksnya. Nah, misalnya saya udah bikin nih, contoh teks yang. Oke. Misalnya kita masukin teks. Nah. Terus ini kita format, kita langsung pilih hurufnya. Contoh. Oke. Misalnya, saya suka hurufnya pakai Helvetica. Terus kemudian kita pakai medium lah, biar agak besar. Nah. Terus, jangan lupa yang kita harus taruh satu kalimat untuk jadi major heading ya. Untuk jadi headline utama, supaya nanti mudah di search di Google. Nah, kemudian ini misalnya udah, kita udah punya teksnya. Oh, saya mau kasih foto. Misalnya gitu, tambahin foto. Boleh kasih foto. Kita tambahin fotonya. Oh, kemarin ada oversold tuh di sana. Kita harus informasikan. Ini contoh. Contoh. Contoh, misalnya katakanlah. Ya, misalnya ini. Bentar ya. Sedang loading. Oke. Oke, masuk. Nah, ini udah masuk. Oke, saya mau ukurannya. Nggak usah terlalu besar yang ini. Atau saya cukup segini aja, boleh. Terus, kemudian. Kita masukin foto-foto yang lain. Misalnya. Oke, saya kasih foto beberapa. Saya langsung block aja. Masukin gabungan. Nah, muncul fotonya. Jadi nanti ini kalau di klik, fotonya akan jadi besar. Terus, kemudian masih ada yang kurang. Saya kasih tambahan headline ini di bawah misalnya. Untuk kata kunci aja. Misalnya harga rumah klaster O8. Heading. Warnanya saya nggak mau hitam. Saya ganti warnanya jadi hijau misalnya. Oke, kita ganti hijau. Saya maunya digedein. Oke, kita kasih besar. Tuh, hijau. Terus, mau dikasih apa lagi? Video, apapun bisa masuk kok. Di sini tinggal kasih linknya aja. Terus ini ada nama agentnya siapa. Tinggal diisi. Nomor handphone. Karena ini nanti buat CTA ya. Call to action. Supaya ada actionnya yang bisa diikuti sama mereka. Misalnya ini saya kasih hurufnya besar, bold. Misalnya bisa. Oke. Nah, setelah selesai. Oke, kita udah cek semua. Udah mantep nih. Saya suka nih landing page-nya. Oke. Nah, dari sini tinggal kita klik publish. Ini langsung muncul. Cuma sebelum ke sana, kita isi dulu aja labelnya. Misalnya labelnya, ini untuk pencarian nanti kita mencari rumah baru. Misalnya atau Bekasi. Fully furnished misalnya. Ini bukan buat Google ya. Untuk pencarian di kita aja buat kategorisasi. Nah, kemudian ini ada permalingnya. Permalingnya kita mau kasih custom misalnya. 08-Gran Wisata. Des Bekasi misalnya. Sudah, location kita isi Grand Wisata Bekasi. Karena ini location base-nya. Oke, dia udah mencari sendiri. Jadi kalau ada yang nyarinya ke sana, punya kita lebih diarahin untuk nongol. Kemudian, reader comment oke. Permaling oke. Semua udah kita cek. Sip, preview. Ya, reviewnya begini. Kurang lebih. Nah, nanti setelah jadi ini. Udah, jadi. Jadi landing page 1. Tuh. Nggak nyampe 15 menit kan. Nah, dari sini tuh sebenarnya bisa diatur-atur lagi lah dipertantik. Maksudnya dikasih grafis apa, dikasih elemen apa gitu kan. Tapi yang penting bahwa badannya landing page itu udah jadi. Jadi, nggak perlu terlalu sulit. Ini nanti yang akan ditaruh buat link untuk di Instagram, di Google Ad, dan lain-lain. Dan ini akan, website ini sangat cepat untuk loadingnya. Karena punyanya Google. Ya, ini udah. Terus kemudian, kalau udah semua, kita udah cek. Judul boleh dikasih yang sedikit clickbait boleh, yang bombastis boleh, dikasih harga, cicilan, promo, dan segala macam. Silahkan. Jadi, nggak ada batasan. Itu tergantung masing-masing. Maaf, sebentar. Nah, setelah selesai semua, udah publish. Klik. We'll post. Oh, confirm. Publish. Done. Nah, udah muncul. Kemudian, kita coba. Land wisata. Sorry, sorry, sorry. Nggak, nggak. Nah, jadi ini udah. Nah, kemudian dari sini, terus lalu yang perlu diingat adalah, nah di sini, ini kan ada layout. Nah, layout ini isinya adalah macam-macam gadgetnya yang ada di situ. Nah, ini formatnya seperti ini. Nanti tinggal diisi aja, sidebarnya mau diisi apa, terus kemudian headernya mau pakai gambar atau nggak, dicoba-coba aja. About me bisa diisi, misalnya dengan foto atau about me-nya ditulis misalnya, kemudian sidebar, bottom, macam-macam ini isinya. Nah, ini bisa diatur-atur sendiri aja, maunya seperti apa. Lalu, timnya ini menarik. Nah, ini ada timnya macam-macam nih, Bapak, Ibu bisa dipilih mana yang disukai. Ada yang model seperti ini, ada yang model gambar utamanya kelihatan besar, atau ada yang kelihatannya lebih cantik, ada yang seperti majalah juga, ada banyak sekali dan rata-rata itu semua sudah responsif ya. Artinya responsif itu penampilan di website, desktop dengan di handphone itu berbeda. Nah, jadi hampir semuanya sudah mengadopsi responsif layout. Ini juga. Jadi tinggal pilih aja mana yang lebih disukai. Nah, jadi yang disebut dengan sidebar itu yang di samping-samping sini nih. Nah, ini bisa diisi profil kita, diisi label yang tadi dibuat. Jadi, kalau ada orang mau cari promo, misalnya gitu, klik promo muncul semua promo. Mau cari harga, klik harga atau sitelan atau apapun juga yang ditaruh di situ. Terus, header itu bagian atasnya website, ini bisa diganti atau dikasih gambar atau lainnya. Nah, ini tinggal buat aja gambar sederhana pakai kanva juga bisa kan untuk bikin header. Nah, kalau yang ini dynamic, jadi seperti majalah kalau di senggol. Nah, ini yang picture window. Ini cukup banyak teamsnya yang bisa dipilih. Nah, setelah mana yang suka, nanti tinggal diatur-atur aja website-nya. Tapi landing page-nya sendiri sudah jadi. Jadi, seperti itu. Tinggal kita kalau mau ganti huruf, ganti ukuran, paling nambahin gambar atau foto atau dikasih keterangan apa gitu yang lebih menarik. Pastinya Bapak-Ibu kan kalau nulis jauh lebih canggih nih. Jadi, harusnya sih lebih menarik. Dari segi kata-katanya misalnya. Nah, kemudian ini kalau jumlah pengunjungnya banyak, ini bisa menghasilkan uang juga karena ini ada earnings di sini. Jadi, kita masukin absence, blog kita atau website kita ini nanti bisa menampilkan iklan. Dan iklan itu ditayang. Terima kasih. Terima kasih. Nah, nantinya kalau mau buat postingan baru, tinggal klik new post aja seperti tadi. klik lagi new post. Nah, ini klik new post. Nanti bisa membuat posting yang baru. Misalnya ada pengumuman grand wisata, misalnya buka tahap selanjutnya, harganya berubah, promonya berubah. Nah, bisa dimasukin di situ. Nah, ini saya coba masukkan di kolom chat ya, supaya teman-teman juga bisa lihat sama-sama. buka di handphone masing-masing juga. Ini sementara saya stop dulu share-nya ya. Nah, ini saya masukkan di kolom chat alamatnya. Nah, itu bisa di klik. Jadi, teman-teman bisa lihat sendiri di situ. Ini yang barusan kita buat, press from the open sama-sama. Terus kemudian nanti dari sini siapa tahu Bapak Ibu punya ide lagi untuk membuat itu jadi lebih menarik lagi. Tapi, cara bikinnya sebegitu mudahnya dan sebegitu cepatnya. Terus gratis lagi. Saya nggak ngeluarin uang apa-apa sama sekali. Cuma memang ada bahwa alamatnya memang jadi kelihatan panjang ya. Grand wisata, lokasi, blablabla, belakangnya masih ada blogspot gitu. Nah, tapi nggak usah khawatir. Bedanya blogspot dengan yang lain adalah kalau website lain yang menggunakan domain tambahan seperti itu biasanya lebih sulit untuk dibaca Google. Tetapi, karena ini domainnya Google sendiri, maka lingkungannya lebih mudah dikenali. Google search itu sangat sudah untuk mencium, mengcrawling website-nya itu dan mengunculkan di Google search result. Jadi, begitu website itu jadi, itu baru seperti kita buka toko. Baru toko-nya jadi, kita taruh dagangan. Tapi belum ada visitor-nya loh. Nah, habis ini kita akan maju ke next step berikutnya. Saya lupa share screen lagi. Oke. Moga-moga saya tadi nggak terlalu cepat ya, teman-teman bisa ngikutin ya. Tapi kalau, kok cepat banget? Ya memang cepat, gampang. Emang begitu. Ya, nanti di bagian belakang kita coba kupas lagi lebih dalam. Kalau ada yang mau nanya atau apa, silakan ya. Kalau mau sambil dicoba, sambil kita bicara, silakan juga. Jadi, nanti kalau ada kesulitan, tanyakan aja di kolom chat atau nanti pada saat kita buka sesi, tanya jawab. Betul sekali. Sekarang kita lanjut dulu. Jadi, yang penting ini, landing page itu, ini khusus ya landing page ya, bukan website ya. Landing page itu punya anatomi. Seperti manusia juga punya anatomi. Nah, anatomi supaya dia bisa lebih bekerja dengan lebih maksimal. Gimana sih anatominya? Yang pertama, dia harus punya unique selling proposition. Jadi, kita mengkomunikasikan kelebihan-kelebihan dari sebuah produk. Misalnya, O8 Grand Wisata. Rumahnya sudah mulai furnis. Misalnya, lokasinya dekat mal. Dan masih banyak lagi keunggulan lain. Nah, Bapak Ibu sudah jauh lebih menguasai deh daripada saya kalau soal produknya. Nah, yang penting itu dikomunikasikan. Dibagi tiga bagian. Yang pertama, major heading atau main headline. Seperti yang tadi kita sudah praktekan. Langsung di bagian paling atas. Lalu ada sub heading atau supporting headline. Tadi juga sudah kita praktekan. Kemudian, body copy-nya. Untuk menunjang daripada statement. Untuk mengarahkan orang supaya lebih mengerucut. Tertarik, ngiler, nge-chess, ngerogoh dompet, pengen bayar. Nah, itu perlu juga body copy-nya jangan terlalu pendek. Kalau saya tadi cuma contoh. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan lagi yang lebih menarik lagi daripada itu. Kemudian bagian yang kedua adalah hero image harus ada. Nah, tadi saya taruh beberapa gambar. Nah, nanti yang dijadikan hero, maksudnya yang bagian atas, itu yang mana ya terserah Bapak Ibu. Tapi kalau kita pakai gambar hero-nya yang bentuknya panjang, landscape seperti itu, nanti kalau itu di posting di Facebook hasilnya bagus. Karena Facebook itu juga memanjang. Jadi begitu memanjang bawahnya ada tulisan alamatnya juga. Jadi selain gambarnya cantik, bagus, muncul. Jadi kelihatannya indah kalau di Facebook, kalau Bapak Ibu pakai Facebook. Jadi hero image penting karena itu untuk supaya orang mengenali yang pertama. Yang kedua adalah ketika Google itu mencari, mendapatkan yang muncul gambarnya itu gambar Bapak Ibu yang jadi hero image itu. Makanya itu harus ditentukan yang mana, yang paling menarik. Lalu benefit atau value. Misalnya mau benefitnya apa sih? Kalau beli sekarang, dapat diskon seperti tadi Pak Aldi bilang, dapat diskon langsung cash 35 juta. Harga cash sama dengan harga KPR dan harga cash per tahap. Nah, itu kan kalau dikomunikasikan juga bagus. Jadi menarik supaya orang tertarik untuk beli atau tertarik untuk menuju step berikutnya experience. Kalau bisa ada social proof ya, misalnya ada testimoni atau company logo. Misalnya teman-teman yang kerja di bawah naungan bendera Ejan boleh pasang fotonya, boleh pasang foto logo company atau apa, boleh. Misalnya ada award atau direct watch. Misalnya kata-kata dari siapa, misalnya gitu dari pembelinya Bapak Ibu yang sudah pernah beli, ditaruh di situ juga bagus. Karena menjadi social proof. Nah, yang paling penting... ... ... Terima kasih. Terima kasih. Menampilkan harga, ada satu yang tidak menampilkan harga. Nah, dua-duanya benar, nggak ada yang salah. Kalau menampilkan harga berarti dia lebih praktis, lebih terbuka, orang sudah tahu harganya nggak cocok, ya nggak kontak. Tapi kalau yang tidak memunculkan harga, biasanya lebih banyak yang kontak, tetapi kadang-kadang uangnya nggak cukup, dia paksain untuk kontak gitu loh. Jadi, kitanya yang lebih capek. Jadi, dua-duanya benar, nggak ada yang salah. Bebas aja. Tergantung kesukaan masing-masing. Kemudian, boleh juga diisi dengan promo, misalnya, atau video, presentasi, Bapak, Ibu yang sudah pernah punya video, tampilkan aja, kasih linknya di dalam website-nya, supaya mereka begitu udah lihat, oh, harganya saya cocok, lokasinya cocok, cara bayarnya oke nih, bisa nih saya, duit penjuta saya ada. Terus, semuanya oke. Abis itu, dilihat rumah contoh, videonya, wah ini sih bagus banget. Saya harus cepetan kontak ini orang, agent ini nih. Begitu dia kontak, dilayani dengan baik. Wah, mantap sekali. Itu luar biasa. Nah, maps atau location, ini juga ada dua. Ada yang suka, ada yang nggak. Kadang-kadang, nanti kalau dikasih, dia datang sendiri. Jadi, ya harus berhati-hati juga ya. Tapi, bisa juga di dalam blog itu menampilkan lokasi. Ada juga yang bilang, lokasinya jangan dipasih, rada geserin, rada jauh dikit. Bebas lah, itu masing-masing semua punya policy sendiri-sendiri, punya kebijakan. Yang penting, saya sampaikan saja semuanya. Nah, terus, berhubung kita bicara soal website atau landing page, saya harus memberitahu mengenai Google Algoritem. Karena itu kewajiban, ya kan, social responsibility. Kalau sudah membuat, harus tahu bahwa sekarang, update untuk 2021 Google Algoritem, dia lebih banyak bicara soal kecepatan. Lebih bicara soal speed. jadi buat teman-teman, bapak, ibu semua yang punya website, dan website-nya itu loading-nya lama, besar kemungkinan posisi di Google, walaupun sudah dibakarin duit, masih tetap di bawah. Karena algoritmnya bilang begitu. sebaliknya, kalau yang website-nya cepat, dia biasanya akan lebih cepat muncul di atas, posisinya lebih bagus di ranking. Makanya, loading time itu jadi sangat-sangat penting. Ini problem terbesar buat para pengguna WordPress, bootstrap, dan yang lain-lain. karena WordPress itu cenderung untuk makan loading time. Di bagian first input delay, karena DNS-nya itu biasanya ngelewatin beberapa domain. Dari mulai WordPress-nya sendiri, dari mulai domain, penyedia domain kita, domain itu apaaja.com, misalnya gitu. Nah, dari situ ke, itu banyak sekali redundant, dia banyak ke sana, ke sini. Otomatis, FID-nya akan sedikit lebih lama daripada blogspot. Karena blogspot itu direct, dan itu punyanya Google yang kita tahu. Websitenya Google, enggak ada satu pun yang lama. Semuanya lightning speed. Cepat sekali. Makanya itu sangat menolong. Tapi yang paling menghanguskan kita punya durasi untuk loading adalah LCP, Largest Contentful Paint. Gambar-gambar yang besar, yang jadi hero, dan itu ditaruh di bagian atas. Ketika disedot sama si browser, gambar-gambar yang besar ini akan menghasilkan loading time yang lebih lama. Apalagi kalau dikasih animasi, gambar bergerak, atau GIF, atau apa yang resolusinya tinggi. Waduh, itu loading time-nya nyiksa. Bisa sampai 5 detik, 10 detik. Otomatis page rank kita enggak bakalan bisa di halaman 1 sampai 2. Biasanya sih halaman 5 ke atas kalau yang lama. Nah, jadi mungkin ini bisa menjawab ya. Artinya, saya udah bikin website, bagus banget bentuknya. Display-nya keren, luar biasa. Tapi nggak pernah bisa nongol di atas. Padahal udah dibakarin duit banyak sekali. Ya, mungkin ini jawabannya. Loading time-nya lama. Kemudian, ini juga website speed. Website speed ini penting dari, ini faktornya algoritm ya. Jadi maksudnya dari domain ke DNS, ini agak-agak sedikit technical bahasanya karena memang aslinya begitu. Jadi dari domain-nya sendiri, misalnya Bapak-Ibu punya domain, saya agent property, dot com, misalnya gitu. Nah, itu terus dia ada DNS-nya, manggil DNS-nya, kemudian narik image, gambar hero, gambar-gambar yang di dalamnya, itu sangat berpengaruh. Yang tadi. Terus kemudian, readability. Artikel itu lebih baik. Jadi gini, banyak sekali website website atau landing page yang menggunakan pointer. kayak presentasi ini, ini pakainya pointer. Ya kan? Nah, itu ditaruh di dalam web landing page. Otomatis Google susah untuk ngecek credibility-nya. Dianggap tidak mudah dimengerti. Maka Google itu sekarang lebih sukanya bentuknya artikel. Dengan artikel gampang dimengerti, posisinya makin ke atas juga. lalu stability. Core web vital-nya itu kalau misalnya server-server kita yang di yang kita beli dengan harga yang relatif lebih murah, gitu ya, kadang stability-nya jelek. Naik turun atau kadang-kadang on, kadang-kadang off, gitu. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Nah, kalau bedanya kalau pakai Google blogspot itu karena dia punya Google, Google, ya otomatis. Nggak pernah mati dan kecepatan tinggi, stabil, lebih bagus. Walaupun tampilannya ya biasa-biasa ajalah. Cuman kan kadang-kadang kita bukannya mau membuat sesuatu yang indah. Kita mau membuat sesuatu yang menjual. Jadi itu juga bisa jadi apa ya, pembanding lah buat kita sendiri. Kemudian page experience sebaiknya user-friendly, nggak banyak lari kesana-kesini. Karena landing page bagus karena cuma satu halaman. Dari mulai gambar utama, keterangan produk, sampai dengan galeri, segala macam ada di situ semua. Jadi, page experience-nya lebih bagus, maka posisinya bisa lebih ke atas di Google Page Rank. Itu penting sekali. Kemudian harus relevan kontennya. Misalnya orang mencarinya itu misalnya Orlapan, Grand Wisata Bekasi. Kebetulan nih, nggak ada satupun agent yang bikin postingan soal Orlapan. Maka otomatis yang muncul adalah Grand Wisata Bekasinya. Jadi keyword kedua yang akan naik ke atas. Tapi kalau ada yang bikin artikel soal 008 atau website atau apapun, maka dia akan nongol duluan. Karena itu yang kata kunci bisa tanya baru Bekasi. Kalau semuanya cocok, maka website-website yang punya kata kunci yang tepat, sama, relevan, itu yang posisinya lebih di atas. Jadi itu juga pengaruh ketepatan untuk memilih kata kunci, keyword. Jadi ada yang lebih suka pakai kata kunci yang meluas. Misalnya gini, rumah baru atau rumah klaster dijual Bekasi. Itu kan kata kuncinya lebih meluas. Jadi orang-orang yang gak ngerti soal 008 bisa masuk lewat situ. Tapi ada juga yang maunya spesifik. Saya gak mau. Kalau yang terlalu itu nanti saya terlalu sibuk ngasih produk. Mendingan spesifik aja. Orang mencari 008 ya 008. Ya silahkan. Itu masing-masing kembali kepada kesukaan dan kebijakan masing-masing. kemudian baru setelah itu dihitung maaf ya kering banget. Baru setelah itu dihitung number of visit, maksudnya jumlah pengunjung. Misalnya ada ada dua website yang sama identik website A dikunjungi 50 website B dikunjungi 40 otomatis website A akan munculnya di atas. Tapi kalau website B nya lebih relevan secara kata kunci walaupun dia 40 dia posisinya sekarang lebih di atas. Jadi algoritma yang baru itu tidak melulu dipengaruhi oleh jumlah kunjungan. Itu salah. tapi itu zaman dulu waktu masih pakai penguin. Sekarang kan sudah pakai setelah hummingbird ya. Jadi sudah berubah berkali-kali sudah regenerasi terus. Nah sekarang number of visitor tidak terlalu jadi hal yang penting. Makanya ini membuat website-website baru punya kesempatan untuk naik di posisi atas. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir walaupun baru masih bisa kok muncul di atas. Jadi yang penting kata kuncinya relevan. Dan baru setelah itu user timing. Siapa yang duluan bikin siapa yang duluan publish ya dia lebih nongol kalau sama. Tapi pengaruhnya banyak sekali ya. Faktor yang mempengaruhi kita sudah lihat sendiri semuanya. Kemudian jangan lupa nanti setelah membuat website itu supaya lebih mudah untuk dicari di Google Search harus didaftarkan di Google Search Console. Bapak Ibu tidak usah khawatir tinggal cari saja di Google di Search cara register Google Search Console nanti semua akan muncul atau cari langsung alamatnya Google Search Console. Nanti akan masuk ke halamannya Bapak Ibu harus login seperti biasa dan kemudian akan dipandu oleh sistem AI. AI-nya Google itu intuitif sekali jadi udah dikasih caranya udah berupa sistematika yang betul-betul terstruktur jadi lebih mudah untuk menggunakannya. Kemudian supaya kita bisa tahu berapa sih yang pengunjung website kita mereka masuk dari mana halaman pertamanya berapa halaman keduanya berapa yang masuk itu kegemarannya interesnya apa itu bisa diketahui dari Google Analytics jadi harus bikin Google Analytics nanti dimasukkan juga kodenya di dalam blog itu tadi supaya next kita bisa tahu mana yang jadi kekuatan mana yang masih kelemahan tapi kalau kita tujuannya cuma buat landing page bakar duit di Instagram atau Google Ads ini sih udah gak terlalu penting karena ini lebih banyak berfungsi buat yang menggunakan website atau blog itu untuk jangka panjang nah habis itu ya pasti kita tunggu waktu propagasi ya maksudnya ada yang 2x24 jam untuk DNS-nya supaya bergerak tapi kalau blog sport karena punyanya Google dia jangkut cepat makanya begitu kita klik publish dia langsung muncul oke nanti biasanya munculnya 3x24 jam lah maksimum kemudian kita sudah membuat tokonya sudah memasang barang apa memajang barang dagangan habis itu kita belum ada visitor jadi kita harus rajin-rajin bagi link di-share link artikel yang kita sudah buat link postnya itu di Facebook atau di WA atau dibuat di bagian bawah daripada WA-blast jadi untuk info selanjutnya masuk ke sini nah setiap kali mereka klik nanti posisinya kita jadi lebih bagus makanya kita butuh visitor yang lebih banyak walaupun itu bukan yang utama karena bagaimanapun juga crawler robotnya Google itu ketika mencari juga mana yang banyak pengunjungnya dia lebih suka dia akan lebih cepat untuk informasi ke konsol kita lalu kita bisa pasang link post di landing page untuk berbagai keperluan misalnya mau promote atau mau apa banyak sekali kegunaannya dan kita buat sekali walaupun sederhana gak bagus juga gak apa-apa tapi kita bisa gunakannya jangkanya lumayan lama karena sampai dengan olapan habis kan nanti di akhir Agustus satu klaster habis itu kan Pak Hans, Pak Aldi and the gang pasti akan nyampi produk baru ya paling gak kita masih punya waktu di satu bulan ke depan masih ada beberapa puluh unit yang belum dibuka buat kita habisin nih teman-teman jadi gak ada salahnya memulai apalagi yang punya uang banyak oh saya punya modal Pak banyak oh silahkan pasang di Instagram di Google Ad atau di FB atau di apa untuk dipromot masuk ke landing page itu lebih bagus juga nah jadi saya infokan lagi kelebihannya blogspot ya dirangkum yang pertama semua sudah built-in konten sudah server sudah SEO-nya sudah jadi satu semuanya sudah built-in gak perlu pasang-pasang kemudian sangat mudah terindex sama Google gak perlu lagi harus pasang plug-in atau apa yang penting daftarin aja di search console dan analitiknya udah ada udah cukup dua itu aja crawlernya robotnya si Google akan jalan sendiri dia punya robot namanya crawler yang masuk-masuk ke dalam semua website dari situ datanya dimasukin untuk tayang di Google search setiap kali kita search sesuatu di Google browser gitu nah servernya super cepat punyanya Google gak pernah kita jarang sekali denger servernya Google down di-hack orang atau apa gak sangat aman jadi kita tenang gitu loh punya disitu always on gak pernah mati Google masa mati ya kan gak masuk akal lagi kemudian keamanan juga terjamin siapa yang mau ngejebolin kita punya website ya dia harus ngejebolin security-nya Google juga which is hampir-hampir tidak mungkin lah yang jagain waduh super jago semua disana Teams yang responsif sudah tersedia ya jadi beda antara kita lihat di tampilan di laptop atau di desktop dengan tampilan di handphone gitu kemudian kita bisa isi dengan berbagai informasi berdasarkan posting jadi posting yang tadi kita udah itu kan baru satu nanti yang lain dimasukkan bisa promo bisa informasi harga atau site plan misalnya stok aduh stoknya tinggal tiga yuk buruan nah misalnya gitu nah itu udah abis itu taruh linknya di Google jadi nyebar kemana-mana jadi keburu-buru pengen beli nah next step-nya setelah jadi tadi kan kita bikin cuma paling 5 menit 10 menit saya gak ngecek nah kalau sudah anda nyaman wah ini cocok nih sama saya misalnya gitu ya nah next step-nya apa kalau bisa beli domain sendiri agar mudah diingat mungkin disitu bisa menyebutkan nama dari agent-nya misalnya richard.com saya pakainya richway karena richard jadi richway terus kita beli domain kemudian harus register lagi search console karena kan yang udah di register tadi yang masih pakai domain blogspot setelah pakai domain sendiri kan belum kemudian jadikan sebagai website pribadi bisa setelah ini tambahan ya di luar portal di luar yang lain ya buat kita punya apa ya maksudnya semakin dan banyak sekali keunggulan dan keuntungan yang kita bisa dapetin kok apalagi kalau salah satu artikel bisa di posisi nomor satu waduh yang nanya banyak gratis kemudian sering posting dengan berbagai kata kunci misalnya O8 Grand Wisata Bekasi tadi terus kemudian kita posting lagi yang sama tapi dengan kata kunci yang berbeda rumah dijual di Bekasi fully furnished besoknya kita posting lagi dengan kata kunci yang berbeda lagi fotonya kalau bisa juga beda lagi dan setiap kali itu maka otomatis orang yang mencari O8 perfect home terima kasih Terima kasih. 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 buang-buang uang, lebih tepat sasaran lah gitu sih yang penting beriklan sesuai kemampuan ini perhitungan anggaran dengan cermat ekspektasinya jangan terlalu tinggi jangan yang muluk-muluk lah ya, karena kita punya saingan sekarang banyak sekali apalagi belakangan yang jualan grand wisata kayaknya makin banyak aja semua sedang terbakar semangatnya dari Satriar Marks, dari Ray White Pro sendiri juga sedang semangat sekali jualan jadi semuanya berusaha untuk di posisi yang paling kelihatan nah makanya persaingannya makin berat terus setiap klik itu bernilai uang, makanya penempatan, pemilihan kata kuncinya harus tepat supaya kita gak bong-bong, kayak misalnya tadi lah, misalnya kita taruh rumah, yaudah, setiap orang nyari rumah, habis uang gitu terus headline dan naskah body copy maksudnya semenarik mungkin supaya orang gak kemana-mana ya sudah sama bapak ibu aja fokus sama kelebihan sama benefit supaya produk itu kelebihannya bisa terkomunikasikan dengan jelas-jelasnya bangun rasa penasaran penasaran landing page itu jadi begitu di Google Ads dia penasaran di klik masuk ke landing page nah di landing page itu baru dijelaskan setelah dia cocok di landing page itu seperti saringan ya setelah cocok baru kontak jadi disana lokasinya, harganya, cara bayarnya semua udah dijelaskan baru dia kontak supaya kita gak terlalu sibuk untuk menjelaskan ke yang lain kalau bisa habis dari situ langsung show unit aja maunya kita semua ya udah saya rasa sebegitu ya jadi maksudnya terima kasih teman-teman habiskan all 8 perfect home Agustus semoga habis semua satu klaster kita berjuang sama-sama terima kasih baik Pak Richard terima kasih atas ininya ya atas pemaparannya jadi kalau boleh saya recap sedikit jadi tadi sesuai dengan judul kita buat landing page cuma 15 menit itu karena tadi gampang banget pakai blogger ya nah blogger ini sendiri emang sudah ada lama sih jadi blogger-blogger di awal awal famousnya sebelum ada wordpress ya orang-orang memang semua buat pasti melalui blogger karena secara tamulilan juga lebih sederhana kemudian secara UX-nya user experience-nya juga lebih mudah lah untuk bisa dibuat dan juga untuk bisa dilihat kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Richard bahwasannya kalau membuat landing page itu juga bisa dibedakan ya jadi tujuannya hanya sebagai landing page atau atau mungkin sesuatu yang serius ini kita akan bisa jadi sebuah website yang bangun cipadari dengan sesuatu dan selesai mungkin nanti di domain kemudian bisa jadi nama sendiri dan jadi malah menguntungkan ya karena bisa menjadi AdSense kemudian yang ketiga jangan jangan lupa ketika ada landing page jangan cuma dibiamin aja kadang-kadang kan gitu ya Pak setelah dibuat oh ya udah pernah buat kok yaudah gitu jadi landing page-nya gak diapa-apain jadi ya percuma juga ya artinya apa harus banyak improvement banyak yang harus diubah mungkin atau desainnya atau temanya atau isinya terima kasih Terima kasih.